saya akan lewati jembatan luah haji menghubungkan Jawa Tengah dari arah Jawa Tengah dari awas Jawa Tengah menuju desa luah haji kecamatan Ngerau Hai yang dirimu lebih sayangkan ini ini buktisnya aku iman beralat-alat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali di Raikasa TV kali ini saya punya tamu yang luar biasa istimewa sekali yang kreatif menangkap peluang untuk mengembangkan desanya nah sekarang kita coba kenalan monggo pagi terima kasih yang sudah hadir di Taman Bengawan Sore di Taman Bengawan Sore desa luah haji saya kades luahji itu Muntohar yang terlantik pada 6 April 2020 Alhamdulillah untuk saya menjabat ini dan jembatan ini dari kecil saya sudah ada wacana untuk dibangun jembatan ini Alhamdulillah dan saya juga pernah memosting di media yaitu mengambar jembatan hari ini sudah jadi waktu itu banyak pertanyaan dari sosmed itu Alhamdulillah pas saya menjabat itu kok jadi Pak Enggi Pak Mutahar bisa cerita enggak soal desa luahji ini itu potensinya apa pak kalau potensi desa luahji kalau secara kecil dulu itu di luahji itu terkenalnya satu yaitu jambu jambu luahji jambu klutok itu sudah terkenal ya di darah sini yaitu mendek luahji dan kedua yaitu ada gerabah gerabah itu sentra ya iya dulu hampir semua sini mendek ini ada produksi gerabah tapi gerabahnya itu masih gerabah tradisional gimana modif-modif lain dan sekarang pengennya untuk saya sebagai kades itu pengennya menggali potensi itu lagi karena di samping jembatan ini juga ada jambu dan terus yang gerabah gerabah itu masih aktif tapi tradisional dan saya juga pengen untuk ada pelatihan-pelatihan lagi untuk kedepannya supaya potensi itu di gerabahnya biar maju lagi lah biar laris manis dan menyebar di seluruh Indonesia guys minah 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 selain gerabah jambu terus apa lagi Pak Udes disini ini sepertinya belum ada tapi saya ingin menggali lagi dan saya juga kades itu saya juga pertama saya sudah membuat itu untuk gas ibu itu saya bisa tanaman dan kedua itu saya juga sering atau senang sekali dengan tanaman menanam hobi menanam seperti hidroponik dan lain-lain itu saya dan saya juga di di samping saya juga saya kasih taman-taman dan untuk memunculkan ide-ide kreatif untuk masyarakat desa luwehaji untuk kesejahteraan masyarakat luwehaji ya betul-betul Pak Kades desa luwehaji kan sebelumnya ini kalau ke daerah Jawa Tengah kan sulit terus bisa cerita enggak adanya jembatan ini manfaatnya apa sih Alhamdulillah dengan terhalang oleh bengan Solo ini waktu itu juga sudah ada transportasi air yaitu perahu jari kecil saja sudah ada itu wacana dulu terwujud untuk masyarakat desa luwehaji untuk mengakses jembatannya sudah jadi Nah untuk desa luwehaji ini ya menginginkan yaitu supaya jembatan ini di kelola atau di samping kiri kanannya dikelola untuk desa dan menjadi pendapatan asa desa itu yang kedepannya seperti itu ada efeknya enggak efek ekonomi untuk masyarakat setelah ada jembatan semisal ini BUMDAS ya yang lola setelah ada jembatan ada efek ekonominan enggak semisal perdagangan atau apa dan lain sebagainya ada enggak justru untuk ekonomi sepertinya apa tidak ada dan juga seperti kita lihat itu nanti di samping kiri jalan itu sudah berubah mensetnya untuk apa jadi ingin berwirausaha pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ada ya ada semangat untuk untuk apa istilahnya do dola dan sebagainya ada betul 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 ada efeknya ya ya ada efeknya untuk selain untuk bagi masyarakat soal perekonomian dan ini kan PEMDAS ya PEMDAS bikin BUMDAS yang lola Taman Bengawan Sore Taman Bengawan Sore lah ini cerita Pak ini menarik ini awal mulanya gimana apakah ini sudah ada sebelum jembatan atau sesudah jembatan awalnya Lee Haji belum sudah terbentuk BUMDAS setelah ada jembatan ini maaf untuk BUMDAS yang lama itu tidak tidak tumbuh lah tidak aktif terus bikin BUMDAS nah terus ada salah satu ide dari perangkat dan lain-lain masyarakat itu dibentulah BUMDAS BUMDAS itu dengan paling beda sendiri Lee Haji itu dengan peserta itu sampai 11 dengan diberikan itu visi misi nah visi misi lah yang terpilih ini ini mengelola jembatan ini salah satunya itu jadi dikelola oleh BUMDAS nah visi misi nya ternyata tumbuh disini sudah dapat dikelola ini Taman ya Taman dan kafe ya kafe betul betul itu awal mulanya idenya sudah lama atau bikin taman sama kafe atau bagaimana Pak untuk ide ya itu dari rapat itu ya dari tadinya ini tadinya BUMDAS itu itu punya visi misi ada yang ini di dibikin hidropunik oh hidropunik Greenhouse oh Greenhouse ya ternyata dipikir-pikir dipikir-pikir nanti pemasaran atau anak-anak sulit dan itu juga apa untuk biaya mahal dan lain-lain lah dengan-lain terus muncullah itu dari ketua BUMDAS yang jadi akhirnya membuat taman atau kafe taman dan kafe ini karena mungkin dilihat dari perputaran uangnya cepat ya lebih cepat ini baru jadi berapa bulan Pak? berapa bulan dari bulan apa kemarin? 13 Agustus ya Agustus oh baru kemarin baru sebulanan ya baru bulan bikin kafe bengawan apa taman agustus 2020 ya eh yang tamannya tamannya baru baru operasi awal agustus operasinya operasinya awal agustus apa taman bengawan sore taman bengawan sore oke kalau eh warga luar daerah mau mengunjungi sini biasanya rame gak? hari apa terus eh jam berapa yang paling cocok? rame ya seperti yang seperti saya lihat dan teman-teman dari BUMDAS itu untuk buka itu jam setengah 4 rame sekali dan itu juga akses ke sini itu melewati rumah saya jadi saya tahu oh siapa yang berkunjung sini siapa yang berkunjung sini itu itu jadi jam 4 jam setengah 4 sudah sudah buka dan itu dari Jawa Tengah juga kesini malam minggu rame rame ya karena PPKM kemarin juga ada peraturan jadi ya tidak sampai malam itu jadi mengikuti protokol kesehatan itu berokas ya harapanan untuk BUMDAS yang mengelola wisata eh Taman Bengawan sore ini apa ke pengurus BUMDAS harapan 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 dari desa supaya dikeluar dengan baik dan mencari yang baru yang baru supaya tidak bosan untuk pengunjung di sini berinovasi dan mengembangkan lagi untuk kedepannya dan itu juga membutuhkan dana itu yang hahaha nah itu yang 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 ada pihak ketiga yang bantu silahkan hahaha itu yang diharapkan jadi pengembangan di selatan jembatan ini oh ini dua sisinya dua sisi oke oke Pak Gres terima kasih waktunya karena sudah menginspirasi bahwa bikin apa peluang lah untuk ke tenaga kerja terus keindahan dan sebagainya siap akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat 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 oke pemirsa rekasi tv saya bersama ketua bumdesnya sekarang nah coba kita klik bumdes luwe haji disa luwe haji itu kok menarik ya gue menginspirasi koncok-koncok disa sebu jenegoro bicara nih gawe bisnis yang bumdes bisa kenalan mas iya dan saya ketua bumdes bumdes luwe haji iya nama saya brian brian keren nih canom brian sudah ngurusi bumdes sejak kapan ini kemarin baru akhir tahun kemarin lantikan terus januari ini baru bikin program program itu ceritanya ya apa bikin program cafe bengawan sore iya iya di awal dulu kan waktu pemilihan itu disini tuh melalui seleksi oh ya seleksi ya disini tuh melalui seleksi iya aduk konsep nah setelah aduk konsep terus harapnya over ternyata iya terus anggaran yang disediakan itu sekitar 100 juta 100 juta untuk bikin konsep itu ya mempujudkan konsep itu iya terus akhirnya di januari dari tim bumdes terus istilahnya istilahnya apa ya cari cari konsep baru untuk bikin inovasi jadi dengan anggaran segitu gimana ya kita bisa memutar duit cepat iya dari pejunegoro belura kan perbatasannya sini pengennya istilahnya menaikkan nama desa lweji terus akhirnya tercetus ide seperti ini namanya apa ini idenya apa bisa dijelaskan gimana ya untuk konsepnya sebenarnya biasa biasa aja sih konsepnya konsepnya ada kafe ada kan kita memanfaatkan background ini yang sudah ada sebenarnya lumayan keren lah istilahnya kalau dan ini tempat ini istilahnya bisa kelihatan keren kalau sore makanya dibuat namanya Taman Bengawan Sore oh gitu jadi Taman Bengawan Sore paling cocok mengunjungi taman di sini di WC itu waktu senja senja terus ada gitaran ada lagu yang mendayu-ndayu cocok kalau minum kopi makanannya apa saja di sini di sini ada gurami gurami perai untuk makanan beratnya ada nasi kucing juga ada terus bakaran jadi konsepnya ya dari apa ya angkringan angkringan konsep angkringan yang dibawa di temi Bengawan Solo jadi di kemas yang agak modern jadi teman-teman bawa cafe ini itu di tepi persis Bengawan Solo dan di sekitar jembatan ini apa jembatannya TBB TBB ini jembatan TBB temusan Bojonegoro Blora temusan Bojonegoro Blora ini kalau sore waktu sejuk silir-silir matahari terbenam terbenam terus kopi dan tamannya ada tamannya kalau harian itu nyampe misalnya nyampe berapa kalau enggak hujan ya Pak ini masalahnya kendalanya masih dihujan padahal kemarin ini kalau enggak hujan minimal sekitar 2 jutaan rata-rata 2 juta per hari kalau Sabtu minggu lebih banyak lagi ya iya kalau satu minggu bisa lebih banyak ini kan sudah jadi dan banyak pengunjungnya ada konsep rencana kedepannya ada nggak tetap ada tetap ada untuk pengembangan area mungkin juga ada terus penambahan fasilitas kan disini istilahnya baru baru dan fasilitasnya masih minim kita dari dari model yang seratus itu ya opo dari duit terus jadi fasilitas-fasilitas tambahan lagi jadi memutar dari hasil dari apa cafe ini dibikin fasilitas baru untuk inovasi baru agar pengunjung nggak bosan nggak bosan oke ah fasilitasnya apa ada live musiknya live musik ada ini ada drum ada popo ini gini iya dari apa dari pengunjung juga bisa kalau pengen main juga bisa terus sampai jam berapa ini bukanya buka sore iya tutup jam saat ini sesuai jadwal PPKM PPKM iya 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 cuma istilahnya apa ya dari mulut ke mulut percobaan dulu percobaan dulu kita mau lonceng juga belum berani tes pasang cek ombak dulu cek ombak cek ombak tapi responnya lumayan alhamdulillah rata-rata pengunjamnya anak muda atau segala umur di sini kalau disini dari sore itu biasanya keluarga keluarga ibu-ibu anak-anak terus kalau malam itu cah nom-nom ya iya cah nom-nom ee yang menarik sebenarnya apa untuk mengunjungi ee cafe bengawan sore untuk pemeriksa apa sih yang menarik dari cafe ini dan taman ini mungkin view-nya kalau malam view-nya kalau malam ada beberapa apa ada sini kan punya apa view jembatan terus pengawan kan di tempat lain kemungkinan enggak ada enggak ada enggak ada dan permisa ini bisa ditiru kreativitas anak muda yang di luwaji ee apa bikin cafe yang luar biasa ini ee untuk karyawannya sampai sekarang ini dari mana saja dari luar desa enggak tetap diambilkan dari desa dari luwaji sendiri iya dari luwaji di sini sendiri anak mudanya di sini kan targetnya pengen menyerap tenaga kerja juga terus untuk yang jualannya juga melibatkan masyarakat sini istilahnya titip titip makanan makanan akan melibatkan banyak orang juga biar puter lah ya iya apa produknya warga bisa laku itu ada berapa karyawan? di sini ada sekitar 1 3 4 5 6 7 8 sekitar 8 8 karyawan guys baru bikin cafe sudah menyerap tenaga kerja wis bayaran wis bayaran uroh? alhamdulillah bayaran semua pak wis bayaran semua pak oke ini luar biasa ini baru sebulan ya sebulan wis bayaran keren ini oke modalnya saat segitu dan bikin cafe eee eee pesan untuk pelanggan yang belum kesini apa yang pesannya? gimana ya pak? maksudnya untuk pesan untuk pelanggan barangkali yang belum mengunjungi kesini silahkan kesini atau apalah? ya silahkan kesini untuk eee melihat view baru dari LWG yang mungkin nanti setiap bulannya akan ada apa ya pertunjukan ada ya itu apa pembaruan-pembaruan lagi oh iya inovasi nasib iya iya nama saya yang dulu mengunjungi silahkan kesini rugi ya ke duluan yang LWG di jembatan ini guys terimakasih mas Brian semoga terus berinovasi untuk cafe Bengawan Sore Taman Bengawan Sore Taman Bengawan Sore Taman Bengawan Sore ilang-ilang guys Taman Bengawan Sore LWG whatever akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka terima kasih 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 terima kasih